Seorang pengemudi mobil minibus jadi sasaran amuk warga setelah menabrak sejumlah kendaraan. Tak terbukti konsumsi narkoba tersangka diduga depresi. Selesai kemarin sebuah mobil minibus menabrak beberapa kendaraan di alun-alun Bandung, Jawa Barat. Usai menabrak, mobil tersebut tetap melaju ke arah jalan Sudirman dan masuk ke dalam pakit bawah tanah sebuah hotel. Korban dan warga yang menyaksikan aksi tabak lari ini mengejar pelaku hingga mengancukkan mobil dan menghakimi pelaku. Polres Tabus, Bandung akhirnya berhasil mengamankan pengemudi yang bernama Handi Sanjaya. Diduga tersangka menderita depresi setelah ibunya meninggal dunia. Dalam peristiwa tabrak lari ini, lima orang menjadi korban. Masing-masing dua pemilik sepeda motor serta tiga pemilik mobil. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil tersangka kini diamankan di Polres Tabus, Bandung. Mobil tersangka yang masuk hotel terekam dalam kamera pengintai. Mobil pun kembali menabrak mobil sedan yang terparkir di dalamnya. Kalau dari channel itu kecepatan dingin. Ini di-strap sama polisi juga, polisinya di-campak. Di sini nabrak apa, Pak? Itu mobil yang Pepsi itu. Pepsi ya? Poli Pepsi. Meski belum menjalani pemeriksaan karena kondisi kejiwaan yang belum stabil, polisi akan menjaga tersangka dengan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas tentang Kelalaian yang menyebabkan kerugian material. Angi Putra melaporkan untuk NET.